Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa. Polisi mengamankan tiga orang remaja yang melakukan aksi pengerusakan jembatan di Kabupaten Berita Utara, Kalimantan Tengah, Sabtu malam. Ironisnya, dua di antaranya masih di bawah umur. Video pengerusakan yang dilakukan kelompok remaja ini viral di media sosial. Para remaja ini diamankan petugas kepolisian sektor TW Tengah, Polres Berita Utara, Kalimantan Tengah, Minggu Siang. Mereka merupakan pelaku pengerusakan jembatan penghubung muara TW Jingah yang berusaha menjebol pagar jembatan. Ironisnya, dari tiga remaja putus sekolah yang diamankan ini, dua di antaranya masih anak di bawah umur. Kaposek TW Tengah, AKP Reni Arafah, mengatakan motif para pelaku merusak jembatan karena spontanitas. Mereka mengaku kesal melihat mobil patroli polisi di sekitar lokasi saat asik nongkrong di jembatan. Untuk masalah viral yang di pengerusakan jembatan, untuk pelaku sudah kita amankan. Dan untuk sementara kita bawa ke Polsek TW Tengah. Untuk motifnya sendiri kenapa? Untuk motif, untuk sementara motifnya masih main. Spontanitas saja lah. Normalitas saja tidak ada motif lain-lain. Sebelumnya, video aksi pengerusakan oleh kelompok remaja ini menjadi viral dan banyak mendapat kecaman. Dalam video tersebut terlihat para pelaku menendangi pagar jembatan dan disiarkan langsung melalui media sosial. Dari Muara TW, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fathor Rohman, Anyus, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.